Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mace Channel Coba hari ini Kita akan review Mobilio SMT Tahun 2018 Atau Mobilio tipe Terindahnya untuk Honda Mobilio Jadi apa-apa Perbedaan nanti dengan tipe E Nanti akan saya sebutkan Untuk grill Itu tetap sama dengan lampu Atau lampu utamanya Grill Warna krum yang besar dari ujung ke ujung Dan stainless dari ujung ke ujung Dengan lambang Honda di tengahnya Untuk headlamp Lampu tetap sama Lampu reflektor ditambah DRL Di bawahnya dan lampu sen di ujung Dan anda ke bawah Warna hitam doff di bawah Selanjutnya Yang bedakan yaitu Fog lamp Kalau untuk tipe S Fog lamp tidak ada Dan tipe E Sudah ada Tapi ini bisa Dipasang karena ada-ada tempatnya Sedangkan untuk Spesifikasi mesin Tetap sama 1500 cc 4 selinder 16 katup dan tenaga 118 PS dan torsi 145 Nm Jadi untuk perbedaan depan Hanya di fog lamp Untuk perbedaan di samping Itu kita bisa lihat Itu kita bisa lihat dari handle pintu Dan velg Velgnya Dasarnya velg kalian cuma dilapisin doff Jadi ini yang bedakan Mau warna apa aja yang tipe S itu Tetap hitam handle pintunya Kita bisa lihat sini Sebelah kanan yang warna merah ini Dan yang bedakan lagi Lampusennya di atas fender Dari Kalau tipe E itu di Kaca sepion Lampusennya Kita lihat lebih dekat Ini velg kaleng Yang dilapisin doff Untuk bannya Yaitu GT radial Dengan ukuran ban Yaitu 185 x 65 Ring 15 Depan Rim cakram Di belakang Trombol Nanti kita lihat langsung Lampusennya di atas fender Kalau yang tipe E Di sepion Ini kaca sepionnya Belipatnya masih manual Ini warna bodi Di bawahnya hitam doff Ini yang sudah elektrik Sini Handle pintu Warna hitam Dari belakang sampai Belakang warna hitam Ini Di belakangnya Bisa kita lihat Ujung ini Masih teromol Coba kita ambil gambar Tadi kesimpulannya Di samping Handle pintu Dengan velg Dengan Sehnya di atas fender Kita lihat Di belakangnya Dari atas sampai ke bawah Itu antena Solvol Ditambah LED Heckman stoplight Weeper belakang Tidak ada defogger Kombinasi lemnya Masih bohlam Bisa kita lihat sini Dengan emblem Honda Mobilio Dengan lampu reflektor Kiri dan kanan Dan Lampu sensor parkir Kiri dan kanan Dan under Dekat di bawah Warna hitam Dove Terus emblem Ivy Tech Dan nampak kunci Di Buka kunci di belakang Ini yang bedakan Tipe E dan S Kalau tipe E ini Tidak ada Kosong Itu pakai remote Kalau tipe S Masih pakai kunci Dengan emblem Ivy Tech Kalau tipe E Ada tertulis Tipe E Atau tertulis E Kenapot Masih Model biasa Kita lihat Dari ujung Eh dari atas Ke bawah Kita ambil gambar Pull samping Kanan Jadi Kalau untuk Spek ukuran Tetap sama Tinggi rendahnya Tetap sama Bedanya Cuman Aksesori Seperti handle Pintu Veleknya Kaleng Dilapisin Dove Dan Sand di atas Fender Jadi Kesimpulannya Kalau di exterior Perbedaannya Di fog lamp Di Depan Di samping Itu dari Velek Lampu sand di atas Fender Dan handle pintu Warna hitam Dan di belakang Itu tidak ada Bacaannya Tipe E Polos Nanti TPS Tidak ada Bacaannya Masih polos Dengan Tadi ada Kunci Manual Tidak pakai Remote Sekian Review Sepintas Exterior Mobilio SMT Tahun 2018 Terima kasih Telah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih